Intro Selamat malam sahabat pembelajar, dimana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Semoga sehat dan Anda bisa menjalankan aktivitas Anda dengan baik, sesuai harapan kita semuanya ya. Kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam acara Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa ini adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia, dimana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, di Facebook. Anda bisa follow like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id, di Instagram. Anda bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini menghadirkan seorang dosen ekonomi dan juga praktisi Feng Shui. Beliau adalah Dr. Linda Gusomayefendi S.A.M.M. Yang mana tema kita malam hari ini, Dari Ilmu Ekonomi Hingga Ilmu Feng Shui. Oke, saya sapa dulu Mbak Linda. Selamat malam Mbak Linda. Selamat malam Mas Diva. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Linda? Luar biasa. Luar biasa. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya, tahun berapa itu nggak tahu. Kayaknya ketemu terakhir di sarapan di mana gitu ya? Rumah makan di... Oke, yang penting sehat ya Mbak Linda ya. Iya. Terima kasih waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk Indonesia Belajar. Kita pengen tahu banyak nih tentang profil Mbak Linda Kusuma FNB dan juga keingetan-keingetan Mbak Linda ya. Iya, sahabat pembelajar. Mbak Linda ini adalah dosen ekonomi ya di Universitas Keseng Satiawacana Salatiga. Tapi luar biasa kiprahnya sampai juga nanti dah kita akan dengar cerita sendiri dari Mbak Linda ya. Bagaimana kiprah-kiprah beliau. Mbak Linda, ini pada usia SMA, biasanya kita kan akan memilih fakultas apa gitu ya ketika kita ingin melanjutkan kuliah. Nah, Mbak Linda ini dulu dari SMA memang mau masuk fakultas ekonomi atau gimana ini Mbak? Kalau jawaban jujur, enggak. Enggak ya? Dulu, enggak. Saya itu sebenarnya sejak kecil suka sesuatu yang bersifat apa? Berbau seni. Jadi seperti arsitek begitu. Tapi ayah saya waktu itu punya pertimbangan yang berbeda. Jadi, beliau pengen sekali saya pokoknya kuliah di UKSW, di Universitas Keseng Satiawacana. Beliau mengatakan mau mengambil fakultas apapun terserah. Yang penting di salah tiga di UKSW. Nah, itu saya pikir pilih apa begitu ya. Terus, ya udahlah karena kakak saya juga sudah di fakultas ekonomi, saya ngikut aja deh, ya menurut kata orang tua gitu. Itu Mas Endi. Tetapi ya setelah saya masuk ke fakultas ekonomi, ternyata saya juga belajar banyak dari situ dan saya sama sekali tidak menyesal. Oh, yang penting ya. Jadi, keputusannya cepat banget ya. Artinya, udah yang penting Satiawacana. Atau ini udah dikasih bocoran sama orang tua ya, bahwa nanti harus di UKSW. Ya, karena nggak tahu ya orang tua saya kan dari daerah gitu ya, di Perodadi. Beliau mungkin takut gitu ya kalau anaknya kuliah di kota besar, apalagi kan dulu isunya kan pergaulan bebas, seperti itu. Jadi, orang tua itu was-was gitu. Tapi terus, ya udahlah saya hargai daripada orang tuanya. Tidak tenang begitu ya, meskipun kita jamin kita bisa jaga diri, tetap saja beliau khawatir. Ya udahlah di salah tiga aja, kondusif ilmunya, apa, suasananya, keadaannya gitu. Ya sudah, nggak masalah. Artinya, di satu semester masuk ekonomi, kemudian kuliah itu memang langsung jatuh cinta sama ekonomi atau? Iya. Maksa diri? Ya sebenarnya, saya juga teringat ya, waktu itu saya pernah mendengar ya, pembicaraan orang yang saya, apa, segani begitu ya, dia mengatakan, belajar itu nggak apa-apalah awal saatnya, ya itu udah, ya mau ekonomi, mau bahasa, mau logi, mau biologi, nggak apa-apa. Karena itu, yang terpenting adalah membentuk kepribadian kita, membentuk pula pikir kita, wawasan kita gitu. Kalau sudah apa yang satu itu nanti selesai, ketika kita mengatakan, ah, kayaknya saya menilai bidang ini ditekuni, begitu gitu. Seperti yang saya, sekarang ya, misalnya, saya, dari itu suka nyateng, nyateng, tidak kekantian, gitu ya, tapi ya, sekarang saya banyak belajar tentang, apa, sedalam, soal mahasiswa, atau itu. Iya. Halo, Mbak Linda. Halo. Oke. Iya, sepertinya ada terputus koneksi ini, dengan Mbak Linda ya. Oke, udah tergambung kembali. padahal, padahal ini wifi-nya, kenceng gitu, tapi kok ya, sinyalnya, enggak apa-apa. Jadi artinya, ditekuni ya, ekonomi, ilmu ekonomi ditekuni ya, sejak belajar di S1 ya. Iya. Nah, akhirnya memang lulus ya, jadi sarjana ekonomi. Setelah lulus, apa langsung jadi dos? Oh, enggak, enggak. Jadi, setelah saya lulus S1, karena saya kan sukanya memang yang berbau seni sebenarnya. Terus, saya ke Jakarta, waktu itu, saya pengen belajar, apa, desain, desain baju. Jadi, saya belajar di, satu lembaga, apa, pendidikan gitu, supaya saya pengen belajar desain, karena saya sebenarnya suka sesuatu yang berbau seni. Maka, saya, ya belajar, mulai bikin pola, menggambar mode gitu, saya jalanin satu tahun lebih, Nasindik. Terus, waktu itu, karena, apa, kami, saya di Jakarta, kakak saya yang waktu itu dosen juga di salah satu universitas di Semarang, usaha swasta, dia kuliah di UI, waktu itu ngambil S2 MM gitu ya. Sesekali saya mengikuti beliau, kadang-kadang saya ikut nganterin ke kampung, jadi, asik ya kayaknya ya, sekolah lagi ya, kuliah lagi ya, gitu. Nah, terus, akhirnya saya coba-coba, yaudah lah, coba lah, ikut tes kayak apa sih, bisa nggak saya diterima gitu. Jadi, waktu itu tahun 93 ya, jadi saya lulus S1 itu 91, S3 saya, apa, 93 saya masuk ke UI, S2, terus 94 itu selesai. Jadi, nggak langsung jadi dosen waktu itu, belum terpikir gitu. Jadi, saya istilahnya ya, nggak punya target tertentu, tapi saya mengalir aja, jadi saya lakukan juga yang utama adalah saya tidak berhenti belajar, itu Mas Indi. Jadi, kalau ada kesempatan belajar, belajar, itu yang saya lakukan. Jadi, S2 di UI, kemudian selesai, baru jadi dosen. itu jadi dosen juga nggak sengaja, karena, nggak sengaja. Jadi, waktu masih kuliah di S1 itu, saya kebetulan memang jadi asisten. dari Prof Hebrawan, Prof Hebrawan Supratikno. Waktu saya balik ke salah tiga, hanya main-main sebenarnya, jalan-jalan itu, saya ketemu beliau gitu, terus ditanya, ngapain kamu di sini? Jalan-jalan, waktu itu belum Prof Hebrawan. Jalan-jalan Mas Wan, saya panggil video Mas Wan. Terus, udah kamu jadi dosen aja, ngapain, blablabla. Terus saya, yaudahlah saya masukin lamaran. Sebenarnya, idenya waktu itu kepingin, ya paling dua, tiga tahun ajalah jadi dosen. Tetapi, kok ternyata sampai sekarang ini, kemarin tanggal 1 September yang lalu, sudah 25 tahun. Jadi dosen. 25 tahun. Ya, jadi enggak terasa gitu. Dan rasanya mau meninggalkan dunia pendidikan, ini kok berat sekali. Meskipun penawaran sebagai profesional itu juga ada, terus kesempatan untuk berbisnis itu juga ada sebenarnya, karena keluarga kami adalah keluarga berbisnis. Terus kemudian kita dalam comfort zone gitu ya, karena sebagai dosen juga tidak bisa kita comfort terus ya. Kita hampir tiap hari terus, harus terus belajar. Makanya, apa, programnya Mas Dewa ini cocok banget Indonesia belajar. jadi kami ini enggak pernah berada dalam comfort zone enggak pernah, karena tuntutan yang diberikan pada kami ya, dosen itu tidak pernah stabil gitu. Selalu saja, selalu ada, selalu ada. itu Mas Dewa. Jadi ini, ya, berarti ini memang yang mendorong Prof Indrawan ya, waktu itu ya? Ya, kalau untuk ide, untuk jadi dosen itu Prof Indrawan. Oke, kalau Prof Indrawan ini sekarang jadi politisi ya? Iya, sudah, sudah jadi orang, apa ya, sudah di MPR, DPR kantornya. Iya. Oke. Jadi, terus sekarang video ya. Yang mendorong ya. Ini sama juga seperti Mbak Lida waktu kuliah di ekonomi ya, jadi sebenarnya enggak ingin ke ekonomi, ekonomi, kemudian sebenarnya dosen itu enggak terpikirkan jadi dosen, kemudian Prof Indrawan mengajak untuk jadi dosen. Jadi dosen juga ya. Iya, betul sekali Mas Dewa. Jadi, malah sampai sekarang ya, sampai kemarin malah, kalau, apa, semangatnya Mbak Lida untuk terus belajar, terus belajar karena tuntutan sebagai dosen, sampai kemarin, ambil S3 lagi ya, sekolah lagi ya. Ya, itu yang tadi saya, apa, sampaikan ya. Jadi, saya juga tidak tahu kenapa sampai usia yang, ya, istilahnya, bener-bener banyak begitu, masih aja harus belajar. Masih, ini belajar. Nah, kenapa saya terpikir waktu untuk studi, ambil, apa, S3? S3. Karena, selain, ya, memang tuntutan pekerjaan, saya pikir juga, apa, saya sudah lulus, waktu itu lulus S2, lulus Magister Management itu, tahun 94. Terus, saya mau kuliah itu, tahun 2010. itu artinya sudah 16 tahun saya tidak belajar lagi secara formal, gitu. saya, ah, udah, kayaknya ini saatnya saya memang harus belajar lagi, ya, saya harus kuliah, gitu ya. Ya, jadi saya, dari situ juga saya berpikir, nggak boleh nih, kita hanya berdiam, apa, dalam comfort zone, gitu ya, udah nyaman seperti ini, S2, bisa. Jadi, saya pikir, oke, harus berani, karena ini juga, apa, kita cinta, gitu. Iya. Oke, akhirnya ada gelar doktor ya, di depan nama Mbak Linda. Iya, Mas Dua. Oke. Mbak Linda, ini bagaimana pengalaman Mbak Linda sebagai dosen sendiri? Wah, pengalaman sebagai dosen ya, ya, karena saya mengajarkan sudah 25 tahun, nantinya, saya mulai, apa, masuk ke kampus itu, saya masih relatif muda, begitu, ya, kalau ditanya kesan-kesan di awal, ya, ya, mungkin agak sedikit kurang nyaman, karena mahasiswa yang saya atas itu beda umurnya, cuma sedikit, gitu. Ya, ya, apa, seninya itu banyak, lah, di situ. Ya, tetapi yang saya lihat, gitu, ya, dari waktu ke waktu, ya, saya juga semakin, apa, semakin, punya banyak pengalaman, meski mengajar juga sudah semakin terasah dibanding di awal-awal dulu, ya, pengalaman yang saya sangat, apa, sukai dari profesi sebagai dosen ini adalah saya bisa memberikan masukan, untuk generasi muda, itu aja mas, ilmu itu sebenarnya, yang masalah seperti etika, karakter, itu saya, saya diberi kesempatan untuk, apa ya, membantulah, membantu, ya, generasi muda ini terutama, melalui jalur yang tepat, gitu. Kalau saya nggak jadi dosen, gimana saya bisa ngasih tahu, misalnya saya, kepada anak, apa, mahasiswa perempuan saya, saya katakan, meskipun kalian perempuan, kalian harus mandiri. Nah, itu gimana saya kalau bisa menyampaikan hal-hal seperti itu, kalau saya tidak jadi dosen. Terus kepada yang semua juga saya kata, saya kasih, apa, maksukan, bagaimana orang itu, sukses, di dunia kerja, atau di, ya, selepas dari dunia pendidikan, saya berikan, yang sederhana saja, gitu ya, selain dari, apa, materi perkuliahan yang harus saya sampaikan, saya selalu sisipi dengan hal-hal seperti itu, karena, akhlak, karakter itu perlu dibangun, maka saya tenang sekali ketika, saya berkesempatan berhadapan dengan mahasiswa yang baru, gitu ya, yang baru mengambil bahasa saya, saya selalu katakan, bagaimana kita harus berkomit dengan negara lain, bagaimana kita harus bangga dengan negara kita sendiri, nah, seperti itu ya, kadang-kadang saya sisipin, Mas Dewa, makanya itu yang mendorong saya, ketika saya masih bertahan, gitu ya, di dunia kampus, karena saya merasa, saya memiliki jalur yang tepat, untuk bisa memberi masukan pada mahasiswa-mahasiswa saya, sebagai generasi muda, kayaknya muluk-muluk ya, tapi itu jujur yang saya senang, gitu, ya saya, saya apa, saya, saya senang, gitu ya, di situ, gitu. Dan, selama lebih dari 25 tahun ya, mengajar sebagai dosen, dengan sisipan-sisipan, nasihat, dan motivasi untuk para perempuan ini, ada kesan dari, setelah mereka lulus, kemudian mereka bekerja, atau berkarya di, di luar kampus, karena selesai kuliah, ini ada yang bercerita kembali enggak, Mbak Linda, tentang hal-hal yang pernah disampaikan, di waktu kuliah? Ada, 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 ya, ya, jadi, ada Mas Indi, Mas Dewa, jadi, waktu, ya, kadang-kadang enggak sengaja, ya, kita ketemu di tempat umum, seperti misalnya pas di bandara, segala macam, bagaimana mereka, apa, menyapa, kemudian cerita-cerita tentang masa kuliah, terus dia cerita bagaimana, sekarang ini dia, apa, bekerja, terus mengingat, apa yang dulu saya pernah sampaikan, itu, sesuatu yang buat saya, ya itulah imbalannya, imbalan yang mungkin, tidak semua orang bisa merasakan, gitu. Oke, halo? Halo Mbak Linda? Halo? ya, agak putus-putus suaranya. Oke, jadi, halo, ya, Halo, ya, udah dengar Mbak? Oh, oke, maaf, maaf. Ya, nggak apa-apa. Udah mendengar suara saya Mbak Linda? Ya. Mbak Linda, jadi dosen ini, menjadi dosen ini luar biasa ya, selain membagikan ilmu, ekonomi yang Mbak Linda kuasai juga, disisipi dengan, apa namanya, nasihat-nasihat gitu ya. Oke, nah, kita beralih ke Feng Shui nih Mbak. Kenapa nih Mbak Linda suka Feng Shui juga nih? Halo, Mbak Linda di unmute dulu, mic-nya commute tadi. Oke. Sudah ya? Oke. Jadi begini, sebenarnya saya tidak, apa ya, dari keluarga kami itu tidak ada yang, apa, belajar mengenai Feng Shui, nggak ada. Ya, bahkan, dari keluarga gitu, selalu menjauhi ilmu ini begitu. Nah, terus, saya juga tidak terpikir gitu. Pada suatu saat, ya, saya waktu itu, diutus oleh kampus, untuk menghadiri, konferensi dosen-dosen, kristen ya, kristen katolik, se-asia pasifik waktu itu, di Chiang Mai. Nah, di sana, saya mulai, pertama kali mendengar, apa itu Feng Shui? Jadi, saya cwek-cwek aja, sebenarnya dicitain teman, dari universitas lain, saya juga, asik juga ya, tetapi ya udahlah, just listen. Nah, tapi pada akhir ini, ada akhir pertemuan, ya, kami sampai pada pembicaraan bahwa bagaimana mengorganis sebuah seminar. Nah, karena, waktu saya cerita, waktu itu kan, Mas Dewa juga tahu ya, saya sering bikin seminar, waktu itu dengan, ya, tokoh-tokoh, apa, yang cukup beken di Indonesia, begitu ya, Mas Dewa ya. ibu, nah itu, saya katakan, sebenarnya, kalau untuk, apa, untuk kegiatan seperti itu, mengorganis seperti itu, tidak sulit, gitu. Kita jangan, mengandalkan, pemasukan itu, hanya dari, peserta, tetapi, kita harus, bisa cari sponsor, karena, perusahaan-perusahaan itu, juga, sebenarnya, memiliki, anggaran untuk itu, gitu. terus, wah, caranya gimana, begitu kan, terus saya katakan, yaudah, sini saya bantu aja, mengorganis, workshop, tentang Feng Shui, di Semarang dan Solo, waktu itu, seperti itu. Jadi, singkat kata, disitulah saya juga belajar, Mas Dewa, belajar tentang, ini sambil saya mengorganis, gitu ya, meskipun dosen, tapi gak apa-apa lah, jadi organizer, gitu ya. Tapi, saya menikmati juga waktu, apa, diberi materi, disampaikan, disitu saya juga belajar, gitu. Nah, sebenarnya, waktu itu juga, gak terpikir, mau, belajar yang seperti apa, tetapi, ya mungkin sudah, digariskan jalannya, gitu ya. Jadi, waktu itu ada beberapa teman wartawan, ya, karena ini kan melibatkan sponsor, segala macam, ada teman-teman wartawan, terus mereka, ya, apa, melihat bagaimana saya presentasi, meskipun saya baru belajar, tapi saya diberi porsi waktu, waktu itu ya, untuk, apa, menyampaikan sedikit materi, gitu. Nah, dari situ teman-teman wartawan, mulai, apa, melihat, wah ini, apa, ya, diinterview, begitu, kemudian dibuat liputan di koran, terus kemudian, satu harian yang cukup, yang sangat, apa, besar di Jawa Tengah itu, meminta saya, kemudian mengisi rubrik, Feng Shui di hariannya itu, setiap minggu, itu selama enam tahun, ya, memegang rubrik tersebut, nah, yaudah, awalnya dari situ, mas, jadi, tidak, 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 memang dari keluarga, gitu, enggak, awalnya, tidak sengaja, tidak sengaja juga, nah, tapi, ya, dari situ, orang mulai kena, terus, ada yang beberapa yang mulai, kepingin berkonsultasi, cuman, saya, terpikir, waduh, konsultasi ini kan, sesuatu yang, terkait dengan, nasib seseorang, gitu, nah, saya pada belajarnya juga, baru belajar-belajar, seperti itu, nanti kalau keliru, apa ya, saya, enggak merasa bersalah, gitu, terus, saya, ngobrol dengan beberapa teman, gitu, terus, udahlah ini ambil, coba ambil kurs saja, ada waktu itu di Singapura, gitu ya, nah, disitulah saya mengatakan, saya bertekad, udahlah ini, saya, enggak boleh, pencitraan saja, mengenai fungsi, saya harus belajar, jangan sampai saya, saya membohongi orang, itu, itu menurut saya, enggak, enggak nyaman sekali, kalau saya enggak tahu, ya, bagaimana saya harus, masa saya harus berpura-pura tahu, gitu, ya, kalau saran saya bener, kalau keliru, gitu, atau enggak saya merasa bersalah, seumur-umur, gitu, itu, itu, tekad saya waktu itu, Mas, jadi, meskipun, ya, enggak apa-apa lah, biaya mahal, tabungan masih cukup, gitu, jadi, saya putuskan untuk mengambil kursusnya itu, Mas Dewa, di Singapura Politeknik, sekitar tahun 2004, dan setelah itu mendalami juga, saya lihat, dan saya baca di Hong Kong juga, iya, ada Raymond Lo, kemudian ada Malaysia juga, jadi, apa, saya memang, tidak, tidak puas, gitu ya, jadi, bukannya, yang diajarkan guru saya yang pertama itu, tidak ada gunanya, enggak, tetapi saya masih, karena itu kan masih, dini, gitu ya, ternyata, ilmu ini, ilmu yang butuh pengendapan, enggak bisa, instan, meskipun, diajarkan semua modul dalam waktu, katakanlah, dua bulan, tiga bulan selesai, tetapi, enggak bisa, ini ilmu butuh pengendapan, butuh bagaimana kita ini, merangkai, dari satu, apa ya, bagian dengan bagian lain, sampai menemukan sesuatu yang utuh, itu butuh waktu, enggak bisa instan, nah, ketika habis belajar dari guru saya, Grandmaster, apa, Vincenco, saya masih, kepingin belajar lagi, sisi yang lain, gitu, ya, karena ilmu metafisika China, ini kan sebenarnya luas sekali, Mas Dewa, jadi saya, 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 saya pengen, enggak pengen cuma yang ini, tapi saya juga pengen yang lain juga, gitu, nah, jadi, saya putuskan, ada kesempatan, ini ada Grandmaster, Raymond Loh, dari Hong Kong, dan beliau, waktu itu, juga buka kursus, di, Singapura, di Singapura, jadi, udah saya putuskan untuk, udah sekalian, gitu, nah, terus yang ketiga, ini juga, saya, karena yang pertama, kedua, saya belajar banyak dari kedua Grandmaster tersebut, gitu, cuman, dari saya berbicara, diskusi dengan beberapa teman, ada yang memberikan rekomendasi, ini belajar dari, Master, apa, Francis Leao, siapa ini, oh, ini, terus kemudian saya browsing, gitu, memang tidak banyak publikasinya, karena waktu itu, dia mengatakan bahwa, dia tidak mau menulis buku, gitu, if you want to, if you want to learn feng shui from me, you have to come to me, dia bilang, ya, jadi, saya jadi penasaran, gitu, ini, apa ada sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang mungkin lebih, gitu ya, makanya saya, karena, saya melihat bahwa, apa, teman-teman, masyarakat yang ada di, Indonesia itu, minatnya terhadap fungsi itu cukup besar, maka saya pikir, kalau saya mendapatkan ilmu yang lebih lengkap, saya pikir, saya bisa memberi masukan lebih baik, buat mereka yang, apa, berkonsultasi, minta pendapat saya, begitu, jadi, semangat saya, semangat itu, dan jangan ditanya, biaya untuk, 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 mengikuti, kursus-kursus seperti itu, jangan ditanya, gitu, saya hitung aja, kalau saya, rata-rata, mungkin, per jamnya itu berapa juta, gitu, maksudnya, per jam, loh, per jamnya, jatuhnya berapa juta, gitu, iya, tapi, oke lah, saya pikir, karena, apa ya, karena, saya semangat hanya berpikir, ilmu ini adalah ilmu dari China kuno, ya, jadi, kalau orang-orang zaman dulu, mereka tidak akan mengajarkan kepada orang-orang di luar keluarganya, nah, kalau sekarang ini, ada orang yang mau mengajarkan, yaudahlah, kalau kita masih membayar mahal, ya, anggap saja itu memang, harga yang mesti dibayar, gitu, cuma kalau saya sih tetap melihat, bukan terus kemudian saya, apa, berpikir saya kulakan, terus kemudian nanti ini untuk modal saya, gitu, ya, enggak, waktu itu saya berpikir begini, dengan saya membayar sejumlah uang itu, sebenarnya manfaat yang saya terima secara pribadi, saya bisa terapkan itu untuk, memperbaiki, apa, keadaan rumah saya, misalnya, itu murah sekali, menurut saya, jadi, apalagi nanti, setelah saya memperbaiki apa yang saya miliki, begitu saya perbaiki, dan ada hasilnya, saya bisa memberi masukan lebih banyak, lebih dalam lagi pada orang-orang, begitu, Mas Diwa. Ya, dan, semakin lengkap ya, maksudnya, ilmu dari berbagai sisi di Feng Shui ini, setelah belajar dari Grandmaster-Grandmaster yang dari Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Nah, kalau pengalaman Mbak Linda sendiri kan, menjadi praktis di Feng Shui ya, selain dosen ekonomi, ini kan, saya lihat kegiatan untuk ini juga, banyak ya, jadi banyak klien, banyak, apa, share-share, ketika mungkin, memasuki tahun baru China ya, bisa diceritakan Mbak, pengalaman-pengalaman Mbak Linda dalam menjadi praktisi Feng Shui. Apa? Oh iya Mas, jadi begini, saya di Fakultas Ekonomi dan Business UKSW itu, saya kan, mengajar marketing, mengajar marketing, saya berusaha memberikan apa ya, yang saya puasai, memberikan contoh-contoh praktis gitu ya. Cuman ketika saya bandingkan dengan Feng Shui, saya melihat bahwa Feng Shui ini, saya bisa memberikan masukan yang lebih real. masukan yang lebih real dan lebih kelihatan hasilnya dalam waktu yang relatif singkat begitu. beda dengan misalnya saya mengajar marketing, anak-anak, di seluruh saya itu, mereka harus terus dulu, kemudian mengaplikasikan ilmunya, begitu ya. Tapi kalau dengan Feng Shui ini, enggak. Jadi, apa yang menjadi kepuasan saya adalah, ketika saya berhasil mengurai masalah yang dihadapi oleh klien-klien saya, dan bisa mengubah dari yang sebelumnya itu banyak masalah, masalahnya bisa hilang semua, masalahnya bisa teratasi, dan itu saya senang sekali. Bukan masalah rupiah yang saya terima, tetapi saya bisa memberikan semua. Jadi, masukan-masukannya itu langsung pabrik langsung bisa langsung terlihat begitu. Kalau untuk beruntung, di awal saya belajar fungsi, saya juga bertemu dengan Pak Hermawan Pak Jaya, terserah satu tokoh yang memberi kontribusi yang luar biasa terhadap bagaimana saya ini belajar fungsi. Itu karena beliau juga memiliki peran. Saya terus terang juga ngomong kepada beliau, saya katakan kalau Bapak dulu tidak mengajak saya untuk seminar, mungkin tidak akan seperti ini. Dari beliau, kemudian saya mulai dikenal, kemudian beberapa bank itu meminta saya untuk mengisi acara gathering-gathering dengan prioritas. Dan itu saya syukurin sekali. Saya di, salah satu impian saya waktu di dosen itu adalah saya kepingin jadi pembicara, saya ingin ke Indonesia Indonesia waktu itu ya. Kepingin Indonesia untuk memberikan seminar begitu. Dan itu my dreams kamru benar. Jadi, saya berkesempatan ke lingkungan Indonesia benar-benar itu. Dari Sabang sampai Rauke lah. dari ujung saya, dari Medan sampai ke Papua. Saya sudah kunjungi. Bahkan daerah-daerah yang dulu saya tidak pernah dengar bernyanyi seperti dulu saya enggak tahu namanya Tanjung Redep itu apa, berau itu seperti apa. Tapi saya syukur saya bisa oh saya minta betapa negeri ini sebenarnya negeri yang luar biasa kaya dan negeri yang apa yang perlu banyak berbenar. Itu ya membuka mata saya itu di situ. Jadi sampai saat ini ya Mbak ya Mbak Linda masih jadi dosen kemudian juga jadi praktisi Feng Shui ya melayani klien-klien. Oke. Mbak Linda sebelum saya lanjutkan saya buka dulu untuk sahabat pembelajar yang malam hari di join. Kalau ada pertanyaan mau konsultasi Feng Shui juga bisa. Kumpung ada Mbak Linda ya. Kalau ada silahkan. Oke sambil menunggu Mbak Linda ini berarti kan antara ilmu ekonomi dan ilmu Feng Shui ini sebenarnya ada irisan yang bisa digabungkan ya. Oh ada. cerita ya. Ya benar sekali Mas Dewa jadi apa ilmu marketing yang saya pelajari itu ada irisan tertentu yang kita apa yang kita bisa lihat gitu ya. Yang kita bisa apa irisan dengan ilmu metafisika China khususnya untuk Papa Feng Shui. Nah ini juga yang saya angkat untuk disertasi saya waktu itu. Jadi disertasi saya itu saya gabungkan dua ilmu. Jadi ilmu dan pertama ilmu marketing itu sendiri dan yang kedua adalah ilmu metafisikal China dalam hal ini Pak Cek Pak Cek itu saudaranya Feng Shui sebenarnya. Kalau Feng Shui itu energi untuk rumah kalau Pak Cek itu energi manusia. Jadi irisan-irisan hal-hal apa yang ada di irisan tersebut. Jadi misalnya kalau dalam marketing kita kan berpartner. Kita dalam memilih partner kita bisa cek apakah satu orang dengan yang lain itu sesuai bisa saling mengisi atau enggak itu kita bisa belajar dari ilmu metafisika China. kemudian misalnya penentuan tanggal untuk grand opening ya penembuatan logo-logo perusahaan terus kemudian bagaimana memilih apa mau membuka kantor cabang itu bagaimana ya kembali lagi bangunan itu harus ditata sedemikian rupa supaya apa bisnis yang dijalankan di tempat tersebut tidak akan ada gangguan dari tata letak yang keliru gitu ya jadi itu beberapa irisan tapi sebenarnya apa banyak lagi yang bisa digali dari situ ya kalau disertasi saya saya gabungkan antara ilmu metafisika China ini dengan apa dengan marketing itu saya gunakan ini bagaimana ilmu metafisika China ini diterapkan untuk memprediksi ke 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 kemampuan seseorang sebagai tenaga penjual gitu bisa gak dari tanggal lahirnya jam lahirnya kita bisa deteksi oh ini orang ini bakal jago dalam apa nanti pintar dalam menjual gitu itu yang saya halo jadi bisa dideteksi ya dari tanggal lahir ya tanggal lahir oh ini si itu memang tidak mudah tapi bisa dilakukan ya Mbak Linda ya iya tidak mudah kan iya agak umit karena ya memang menggabungkan dua tidak mudah gitu jadi kami ya untung lah beruntung ya saya menggun para promotor ya promotor begitu tapi mereka sangat akomodatif ya mereka mendukung bisa oke sahabat pembelajar sepertinya terputus kembali ya dengan Mbak Linda Kusumai Fendi ya kita tunggu dulu apakah bisa tersambung lagi jadi baru saja Mbak Linda menjelaskan penggabungan ya antara ilmu ekonomi dan ilmu Feng Shui dimana ada elisannya di marketing berhubungan dengan pembuatan logo misalnya bahkan yang terakhir tadi Mbak Linda menyampaikan bisa dideteksi ya si A ini berpakat menjual atau tidak gitu gitu ya Mbak Linda ya tergabung lagi halo ya betul mas ya oke oke luar biasa ini ya berarti Mbak Linda menggabungkan antara ilmu ekonomi dan ilmu Feng Shui oke Mbak Linda ini pertanyaan terakhir Mbak Linda Mbak Linda apa yang belum tersapai dalam kehidupan Mbak Linda yang ingin dicapain selanjutnya setelah belajar Feng Shui belajar ekonomi kemudian melakukan banyak hal untuk orang banyak apa ya ya kalau saya sih satu ya rasanya kalau ditanya cita-citanya apa ya cita-citanya sebenarnya sudah tercapai semua sih saya bisa berguna untuk orang lain gitu ya kalau harapannya saya tetap diberi kesehatan saya diberikan izin untuk terus berkarya bisa membuat orang-orang yang berada dalam komunitas saya ini lebih baik dari sebelumnya terutama untuk mahasiswa-mahasiswa saya karena mereka kan generasi muda penerus bangsa ini gitu ya jadi ya harapan-harapan saya itu aja sih kalau cita-cita ke depan mungkin kalau untuk Feng Shui ya kepingin kepikir sih dulu membuat seperti sekolah gitu ya sekolah kursus Feng Shui itu di di salah tiga tapi saya pikir itu bukan perkara yang sederhana karena mengajarin seseorang itu kan tidak bisa apa dijadikan sampingan gitu itu harus benar-benar all out di situ tapi ya apa pemikiran ke arah sana itu ada supaya ketika banyak orang yang tahu banyak orang bisa terbantu juga gitu karena dari pengalaman saya selama ini benar-benar ini ilmu Feng Shui itu bisa membantu orang benar-benar itu kalau ditanya kasusnya ya saya memang tidak biasa membuka apa ya identitas client gitu ya tetapi itu banyak cerita yang saya bisa sampaikan dari bagaimana kondisi awal sebelum mengenal Feng Shui kemudian masalah-masalahnya apa terus kemudian kita selesaikan nah itu tuh banyak sekali Mas Diwa saya kepingin ya kalau memang diizinkan Wande buka sekolahan supaya banyak lagi orang yang bisa membantu dan dibantu oke Mbak Linda ini ada pertanyaan satu ini yang muncul di chat saya bacakan ada dua pertanyaan dari Ibu FB halo Bu Linda mau tanya nih antara menjadi dosen ilmu ekonomi dan praktisi Feng Shui yang mana yang lebih menantang bagi Ibu selama menjalani dua karir ini itu yang pertama yang kedua saya lanjutkan pertanyaan kedua ya saya pernah dengar jika posisi rumah langsung menghadap keselokan yang cukup besar katanya suasana dalam rumah jadi tidak baik entah ini hanya takhayul atau memang ada penjelasan dari ilmu Feng Shui sendiri mohon pencerahannya oke baik terima kasih Mbak Evi untuk pertanyaannya jadi kalau ditanya mana yang menantang dua-duanya itu memiliki tantangan yang berbeda gitu ya dua-duanya itu memiliki tantangan yang berbeda jadi menjadi dosen itu juga bukan perkara yang sederhana gitu ya tetapi juga bukannya terus kemudian apa tidak menantang gitu ya tantangannya ada jadi dosen ada tapi kalau ditanya lebih menarik yang mana buat saya ya kalau selama ini ya saya tetap apa saya lebih suka lebih tertarik ya lebih jenderung ke Feng Shui kenapa ya karena itu saya bisa memberi arahan membeli solusi dengan lebih konkret gitu ya kalau itu saya sampaikan ke anak-anak ya paling apa kalau dari sisi ilmu marketingnya itu sendiri kan ya dia mereka butuh waktu untuk mengaplikasikan itu tetapi yang apa tantangan saya untuk mahasiswa saya ya saya tadi yang saya sampaikan ke Mas Dewa di awal menyisipkan ya hal-hal yang mungkin bisa mengubah pikirannya gitu dari yang dulu ya dulu aja misalnya masuk ke ruang masuk kelas terlambat aja tidak permisi tidak blabibu langsung nyelonong masuk gitu aja itu kan hal-hal yang perlu dibenerin dari hal kecil seperti itu jadi tanahnya seperti itu sama-sama menantang lah ya tapi kalau ditanya lebih menarik yang mana kalau bagi saya sekarang nih ya lebih menarik yang fungsi karena saya bisa membantu orang dengan lebih cepat nah terus tadi jawab pertanyaan yang kedua kalau ada selokan di depan rumah yang cukup lebar itu bikin tidak nyaman itu benar ya jadi sesuatu apa ya namanya selokan tapi kita mesti lihat dulu ya selokan itu apakah semuanya terbuka atau misalnya akses ke rumah kita itu sebagian sudah tertutup rapat atau belum nah itu bisa apa berbeda hasilnya jadi kalau memang masih menganga semua memang itu jelek bukannya gimana itu nanti energi yang harusnya masuk ke dalam rumah itu terpotong oleh arus selokan tersebut terpotong oleh arus selokan tersebut jadi kalau memang menganga selama misalnya kita berdiri dari pintu ya usahakan supaya selokan yang menganga itu bisa tertutup kalau tidak terlihat dari pintu utama tidak apa-apa jadi itu salah satu tipsnya supaya tidak usah kita terlalu worry juga tapi teksnya gampang kalau kita berdiri depan pintu kita kita melihat keluar apakah lubang selokan itu menganga kelihatan begitu kalau memang kelihatan ya sebaiknya ditutup di bagian yang kita memang bisa melihat itu tapi kalau di samping kanan kiri itu yaudah tidak kelihatan tidak apa-apa gitu Mbak Evi Mas Dila oke Mbak Evi semoga terjawab ya oke baik Mbak Linda terima kasih atas obrolannya malam hari ini yang menjadi penang merah adalah kita tidak henti untuk terus belajar ya memperdalam apapun ilmu yang kita dalam ini luar biasa oke terima kasih Mbak Linda Kusuma FND Dr. Linda Kusuma FND S.I.M.M. ada tambah kelar lagi mungkin nanti oke terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita pencerahannya juga tentang ekonomi dan Feng Shui bermanfaat bagi kami semuanya dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini kita berjumpa lagi di face-to-face video minggu depan dengan tamu yang lainnya terima kasih salam sukses luar biasa stay healthy